Di sini adalah Pasar Terapung Lok Baintan di kota Banjarmasin. Sangat menarik oleh karena pasar ini bukanlah pasar supermarket ataupun toko serba ada. Ini juga bukan pasar tradisional dimana pasar basah dimana Anda bisa pergi dari satu toko ke toko yang lain untuk berbelanja. Tetapi pasar ini adalah pasar yang dibuat di atas sungai. Di atas sungai Martapura dan orang menawarkan belanjaan mereka dari atas perahu. Dan orang langsung berbelanja dari atasnya. Sangat menarik tempat ini. Satu tempat yang mustahil untuk menjadi pasar tetapi yang tidak biasa menjadi pasar ini menjadi pasar. Setelahku, kita menceritakan ada satu tempat yang mustahil untuk menjadi pasar tempat menjual beli tetapi terjadi. Lalu tempat ini adalah tempat yang menyenangkan. Tapi bagaimana Tuhan, bagaimana Yesus ketika dia datang ke tempat yang seharusnya bukan pasar. Mari kita lihat. Di dalam buku Markus Fatsal 11 ayat yang ke-15 dikatakan di sana. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke baik Allah. Sesudah kemana Yesus datang? Ke baik Allah, ke baik suci. Tempat yang kudus. Tetapi apa yang Yesus lakukan di sana? Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halapan baik Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikan. Saudara, baik suci menjadi tempat jual beli, perdagangan tidak mungkin, tidak boleh. Tetapi itu dilakukan oleh orang-orang, oleh orang-orang yang mengaku orang Israel yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan. Tapi mereka telah menciderai membawa kenajisan di baik suci. Tidak heran Tuhan Yesus datang dan mengusir dan membalikan meja-meja di sana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita datang ke gereja. Tapi kita tidak merasakan kesuciannya. Kenapa? Hati kita dipenuhi dengan materialistik, materialisme. Pikiran kita dipenuhi dengan keinginan atas benda-benda. Perpikiran kita tentang perdagangan, tentang pekerjaan, tentang keuangan. Bahkan yang mengerikan, Yesus mengatakan sebagai berikut. Lalu ia mengajar mereka katanya, Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Bukan hanya baik suci itu menjadi tempat berdoa, tetapi menjadi sarang penyamun. Tempat orang-orang curang, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang jahat. Terlaku mengerikan situasi baik suci pada zaman itu. Bagaimana dengan gereja Anda? Bagaimana dengan tempat Anda berbangun? Terlaku, dari waktu ke waktu, pergi berbangun. Jangan biarkan rasa suci hilang dari hati. Buangkan segala materialisme, kepentingan diri, segala godaan-godaan harta. Godaan-godaan untuk survival hidup. Pergi berbakti temui Tuhan dengan hati yang suci. Dan bila mana Anda memfokuskan hati untuk dapat menerima firman Tuhan. Maka itu adalah harta yang terindah. Itu adalah transaksi yang terbesar yang dapat Anda rasakan dalam setiap perbaktian. Yaitu ketika Anda menerima kebenaran Tuhan. Menerima kehadiran Tuhan dalam hati Anda yang mengubahkan hidup Anda semakin hari. Semakin menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih.